Hai, salam sehat, salam semangat, berjumpa lagi dengan Bu Paola, Jatuh Musik. Hari ini kita akan membuat suatu alat percobaan untuk mengukur, mengukur apa ya Paola? Ukur apa ya, yang sesuai dengan pelajaran anak-anak kali ini? Ada yang di tema 4, sub-tema 4, yaitu alat ukur sederhana untuk mengukur peluangan. Jadi kita akan membuat alat yang namanya silimbangan sederhana. Bagaimana cara membuat apa saja alat dan bahannya? Kita seksikan video berikut ini Siapkan kardus bekas, isolasi besar, tusuk sate, botol minum bekas atau gelas plastik bekas, gunting atau cutter, benang wall, dan paku pines. Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran sedang menjadi 4 bagian Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran besar menjadi 1 bagian Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran kecil dengan salah satu sisinya yang agak panjang menjadi 2 bagian Jadi total ada 3 macam bagian kardus masing-masing berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda Ambil 4 kardus berbentuk persegi panjang ukuran kecil Ambil 4 kardus berukuran sedang, masing-masing dibagi menjadi 2 bagian Dengan merekatkan 2 kardus menggunakan isolasi Rekatkan kedua kardus menggunakan isolasi pada bagian ujung-ujungnya Terima kasih telah menonton! Ambil 2 kardus berukuran kecil Ambil 2 kardus berukuran kecil Lalu rekatkan menjadi 1 Menggunakan isolasi besar Terima kasih telah menonton! Gunting sisa isolasi di bagian kedua ujung agar rapi Sekarang ambil kardus berukuran sedang Lalu ukur bagian ujungnya Pas di tengah-tengah beri tanda Lubangi bagian kardus yang sudah diberi tanda menggunakan paku pines Anak-anak bisa meminta bantuan orang dewasa Lalu ulangi pada bagian kardus berukuran sedang yang satunya Yang dilubangi hanya salah satu ujungnya saja Ambil kardus berukuran kecil Ukur menggunakan penggaris Lalu beri tanda pas di bagian tengah-tengahnya Ambil paku pines Dan lubangi di bagian tengah kardus yang sudah diberi tanda Siapkan kardus yang berukuran besar Lalu ambil dua kardus yang berukuran sedang Dengan bagian yang sudah dilubangi berada di atas Atur jarak kedua kardus berukuran sedang Kira-kira 6 cm Letakkan kardus berukuran sedang di atas kardus berukuran besar Rekatkan kedua bagian kardus menggunakan isolasi Rekatkan juga dengan isolasi di bagian sisi sebelahnya Supaya kuat Setelah itu Rekatkan satu bagian kardus lainnya yang berukuran sedang Di atas kardus yang berukuran besar Menggunakan isolasi Beginilah hasilnya ketika sudah selesai direkatkan Ambil tusuk sate dan kardus yang berukuran kecil Letakkan kardus yang berukuran kecil Di tengah-tengah antara dua kardus yang berukuran sedang Masukkan tusuk sate Pada bagian kardus yang sudah diberi lubang Nah seperti ini hasilnya Rapikan tusuk sate dengan menggunting kedua ujungnya Beri isolasi pada kedua ujung tusuk sate yang sudah digunting Ambil dua gelas plastik bekas atau dua botol air mineral bekas Beri lubang pada kedua bagian ujung plastik bekas Di bagian atas menggunakan paku pines Masukkan benang wall pada kedua lubang di bagian botol minum bekas Dengan bantuan tusuk sate Pastikan benang wall terikat kuat pada gelas plastik Pasangkan kedua gelas plastik Pasangkan kedua gelas plastik pada bagian ujung kiri dan kanan Kardus yang berukuran kecil Jika posisi sudah sejajar Beri lubang pada bagian kardus Sesuai tempat menaruh tali Agar gelas plastik tidak mudah lepas Timbangan sederhana sudah jadi Pastikan posisinya sejajar ya Siapkan benda yang akan ditimbang Contohnya pensil dan sepidol Masukkan pensil pada timbangan di sebelah kiri Dan masukkan sepidol di timbangan sebelah kanan Manakah yang paling berat dan manakah yang paling ringan? Nah itu tadi anak-anak kalau membagikan benar-benar Mana yang lebih ringan, mana yang lebih berat Nah sekarang bagaimana caranya penimbang Misalnya anak-anak sepidolnya pensil Pensil ini beratnya berapa sih? Nah seperti ini caranya Dimasukkan pensil ke sisi sebelah kiri Kemudian di sisi sebelah kanan Sebagai pemberatnya, sebagai pengukurnya Anak-anak bisa menggunakan koin Koin lima ratusan atau koin seribu Tapi harus sama ya Kalau lima ratusan, lima ratusan semua Kalau seribu rupiah, seribu rupiah semua Atau bisa juga menggunakan sering Betul Bisa menggunakan biji jagung Betul sekali Nah nanti anak-anak tinggal hitung Satu pensil Beratnya berapa koin Berapa biji Seperti itu Seperti ini lah Cara membuat simpanan sederhana Anak-anak bisa mencobanya di rumah ya Selamat mencoba Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah Sub indo by broth3rmax